Hai teman-teman hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip komunikasi Mari menyimak penjelasan berikut ini Sebelumnya kakak mau tanya apa sih komunikasi itu Menurut karyaningsi 2018 mengumumkakan bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman pesan yang berasal dari sumber kepada penerima lewat saluran Dengan pengaruh yang diharapkan prinsip komunikasi yaitu arti dasar atau asas pikiran untuk membahas komunikasi Witt, Lewick, Bevelas, dan Jackson 1967 mengemukakan bahwa pada dasarnya prinsip komunikasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari Yang di dalamnya melibatkan interaksi antara orang yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya Melibatkan konteks di mana pesan dikirim dan juga diterima Serta dikaitkan dengan proses komunikasi secara digital ataupun analog Kemudian, The Vito 2016 mengemukakan bahwa prinsip komunikasi pada dasarnya melibatkan adanya proses saling mempengaruhi Baik melalui verbal maupun non-verbal yang dilakukan dengan berbagai tujuan serta konteks dan budaya yang menghasilkan dampak positif maupun negatif Ada pun prinsip komunikasi efektif yang dikemukakan oleh Karyaningsi 2018 diantaranya sebagai berikut Yang pertama adalah Respect Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara Yang kedua Empati Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain Kemudian yang ketiga adalah Audible Audible sendiri mengandung makna pesan Anda harus dapat didengarkan dan dimengerti Kemudian yang keempat adalah Clarity Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan Dan yang terakhir adalah Humble Humble adalah sikap rendah hati bukan berarti Anda rendah diri Rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu Dan Anda menjadi pendengar yang baik Nah itulah tadi prinsip-prinsip komunikasi efektif Ayo siapa yang masih ingat penjelasan kakak tadi Ayo kita sama-sama menyebutkan kembali prinsip-prinsip komunikasi Yang pertama adalah Respect Betul sekali Yang kedua Empati Yang ketiga adalah Audible Yang keempat Clarity Dan yang kelima adalah Humble Wah pintar sekali anak-anak hebat Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kakak Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!